Intro Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh anggota DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat namun di sisi lain keberadaan Undang-Undang ini menguntungkan sektor properti Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat para buruh dan serikat pekerja menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai ada beberapa poin yang merugikan kaum buruh di Indonesia namun keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini di sisi lain memberikan dampak positif terhadap investasi khususnya sektor properti hal tersebut diungkapkan pengamat properti Eko Budi Cahyono menurutnya keberadaan Undang-Undang ini mempermudah perizinan di Bali sebagai sektor perwisata yang banyak dikunjungi orang asing akan lebih mudah menjual properti nantinya Jadi Omnibuslo itu juga sangat positif dalam arti untuk properti ke depannya karena apa? Perizinan dipermudah, penjualan dipermudah, budgetnya itu prosesnya gampang artinya begini, dengan ada Omnibuslo, Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti dia asing, terutama di Bali, yang banyak ekspatriat itu akan mudah kita menjual ke orang asing artinya ekspatriat itu pembeli tidak lagi menggunakan nomine-nomine atau nama lawyernya atau pengacaranya tapi dia bisa langsung membeli dan bisa menjualnya Ditambahkan situasi pada Bikopi 19 ini, fiaknya yakin prospek properti pada kuartal keempat akan tumbuh menurutnya sektor properti akan mampu menopang perekonomian Bali ke depannya Andika Bali